Pasca pemungutan suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati masih terus melakukan entry data dan scanning perolehan suara calon Presiden Capres 2019. Dari data yang dipublikasikan melalui situs aplikasi sistem informasi perhitungan suara, masih 16,6% atau baru 704 tempat pemungutan suara yang berhasil di-entry dari total 4.369 TPS di Kabupaten Pati. Sedangkan entry data dan scanning hari ini dipastikan akan secepatnya selesai. Sedangkan untuk melakukan input data ke server KPU RI dari operator situng KPU Pati masih terkendala dengan server KPU RI yang padat. Hal tersebut tentu harus dimaklumi karena seluruh Indonesia mengakses server KPU RI. Jika tidak ada kendala, maka masyarakat khususnya di Kabupaten Pati bisa dengan leluasa mengaksesnya. Selain itu, kendala server menjadi masalah sehingga terjadi tidak sinkronnya data yang masuk. Walaupun demikian, operator situng KPU Pati berusaha semaksimal mungkin bekerja agar hasil penghitungan suara bisa diakses oleh masyarakat. saat ini kita sedang kejar terus karena memang tadi ya kita seluruh Indonesia berbarengan mungkin ada proses antrian di server sana yang mungkin kami masih sabar menanti ya nanti ketika kita tampil kita akan segera kejar agar balance antara yang kita kerjakan di sini dengan yang tampil di publik itu ada kesamaan. jadi semakin bisa cepat tampil publik bisa segera menikmati. Tidak dimukiri bahwa kendala server juga menjadi permasalahan pelik yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Pati. Kendala tersebut juga mengakibatkan operator situng harus bekerja keras agar hasil pemilu 2019 di Pati bisa terpublikasi di server KPU. Heri Purwaka, Cahaya TV Terima kasih. Terima kasih.